Ikhwat al-iman a'zan yallah wa'ayakum Sesungguhnya kenikmatan aman adalah merupakan nikmat yang luar biasa Sebab dengan keamanan itu kita bisa ibadah enak Dengan keamanan itu kita ya rejeki itu jadi enak juga Bayangkan kalau antum rejekinya banyak tapi gak aman Nyawa antum terancam Saya yakin sebanyak apapun duit antum, harta antum Tapi kalau keadaannya tidak aman Kita tidak akan bisa menikmati rejeki Kalau kita badannya sehat, kuat Tapi gak aman tetap saja kita gak bisa menikmati kehidupan Oleh karena itulah yang akhul islam a'zan yallah wa'ayakum Karena aman itu adalah merupakan nikmat Maka kewajiban kita itu banyak-banyak mengingat nikmat Allah Allah ta'ala berfirman Ya ayuhaladzina amanudhkuru ni'matallahi alaikum Wahai orang-orang yang beriman Ingatlah nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian Akhul islam Disana ada Hal-hal atau Kenikmatan-kenikmatan dari keamanan yang Allah berikan kepada kita Yang pertama Anna nikmatal aman a'zam min nikmatir rizq Wa nikmat keamanan itu Lebih besar daripada nikmat rejeki Allah ta'ala berfirman dalam suhat al-Baqarah ayat 126 Wa'idhqala Ibrahim Rabbi ja'al hadha baladan amina Warzuka ahlahu minathamarad Man amana minhum billahi wal yaumil akhir Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim Berkata Rabb Wahai Rabb Ija'al hadha baladan amina Ya Allah jadikan negeri ini negeri yang aman Yaitu Mecca Warzuka ahlahu Dan berikan rejeki penduduknya Nabi Ibrahim pertama minta aman dulu Kemudian yang kedua Nabi Ibrahim minta apa? Supaya penduduknya dikasih rejeki Ya Maka disini Allah mendahulukan Nabi Ibrahim mendahulukan keamanan daripada rejeki Kenapa? Karena dua sebab Sebab yang pertama Lianna istitabat istitabal istitbabal amni Sababun lirizq Karena Kalau aman itu rejeki juga banyak pak Kalau gak perang ya Aman Enak Ya untuk Perputaran perekonomian pun juga mudah Dengan adanya keamanan Petani juga aman Bisa bercocok tanam Adanya keamanan Orang berdagang juga aman Tidak ada yang merampok Tidak ada yang Ya Mengambil Tapi bayangkan kalau misalnya perang Gak aman Perekonomian bakalan macet Pasti itu Makanya disini Didahulukan Nabi Ibrahim Minta keamanan dulu Sebab yang kedua Dan Kalaupun misalnya ada rejeki Tapi kalau tidak ada keamanan Kata beliau Maka pada waktu itu Kita tidak bisa menikmati rejeki Makanya penting sekali Akhi Ya Berusaha Ya Kita berusaha menjaga keamanan Separa apapun Kondisi perekonomian Yang penting aman dulu deh Karena ketika perekonomian Morat Marit Terkadang pak Banyak orang yang kemudian Pikirannya pendek Akhirnya melakukan pencurian Perampokan Dan yang lainnya Akhirnya gak aman Akhirnya gak aman Udah perekonomian terpuruk Tambah terpuruk lagi Tapi kalau misalnya Perekonomian terpuruk Tapi aman Insya Allah Sedikit demi sedikit Bisa diperbaiki Ikhwata Islam Azani Allah Wa ayakum Yang kedua Allah subhanahu wa ta'ala Dalam Al-Quran Beberapa ayat Mengungkit-ngungkit Tentang nikmat Keamanan ini Allah berfirman Contohnya Dalam surat Al-Qasas Ayat 57 Apakah mereka tidak melihat Bahwa kami sudah menjadikan Negeri haram itu aman Sementara negeri-negeri Di sekelilingnya Banyak orang yang diculiki Dan dibunuh Apakah mereka beriman Kepada yang batil Dan mereka kafir Kepada nikmat-nikmat Allah Di sini Allah mengingatkan Mengingatkan tentang nikmat aman Wahai kaum musyrikin Quraish Apakah kalian tidak ingat Bahwa di Mekah Ternyata Benar-benar aman Dibandingkan di negeri-negeri Sekitar Mekah Tidak aman Banyak penyamun Banyak pencuri Dan yang lainnya Makanya Allah mengatakan juga Dalam surat apa Quraish Li ila Fi Quraish Ila fihim Rehlatasyitai Wassayf Fal ya'budu Rabbahadal Bayit Alladhi at'amahum Min ju'i Wa amanahum Min khaw Alladhi at'amahum Min ju' Yang telah memberikan Kepada mereka Makanan saat kelaparan Wa amanahum min khaw Dan memberikan keamanan Di saat ketakutan Itu nikmat besar sekali ya Allah juga berfirman Dalam surat Al-Baqarah Ayat 125 Wa idh ja'alna al-bayta Mathabatan linnasi wa amna Dan ingatlah Ketika kami telah menjadikan Al-bayit Ka'bah ini Sebagai tempat manusia berkumpul Dan keamanan untuk mereka Akhal Islam Allah juga mengingatkan Nikmatkan keamanan Kepada para sahabat Nabi Allah berfirman Dalam surat Al-Anfal Ayat 26 Wa adhkuru Ith antum qalilum mustadu'afuna fil ard Takhafuna ayyata khattafakumun nasu fa'awakum Wa ayyadakum binasrih Wa razaqakum minat tayyibati la'allakum tashkurun Ingatlah Di saat kalian dulu Jumlah kalian sedikit Kalian dianggap sedikit Kalian pun ditindas Kalian pun merasa takut Untuk dicurik dan dibunuh Oleh manusia Lalu Allah memberikan kepada kalian Perlindungan Allah pun membela kalian Bahkan Allah memberikan rejeki Kepada kalian Perkara-perkara yang tayyib Agar kalian bersyukur Disuruh Agar kita ingat Nikmat Allah besar ini pak Makanya kata Ibn Qayyim Di antara perkara yang menimbulkan syukur kepada Allah Itu banyak mengingat kenikmatan Dan nikmat aman Nikmat yang sangat besar sekali Terkadang ada orang berkata Tapi pemimpin kita zolim Banyak korupsi Gak aman negara ini Kita katakan ya akhi Mana yang lebih besar mudorotnya Kita memberontak kepada pemimpin Malah menimbulkan kekacauan Di mana-mana Akhirnya tidak aman sama sekali Atau kita sabar Sambil kita mendoakan mereka Maka dari itu Saudara-saudaraku sekalian Ya Ingat nikmat aman itu Akhi Sesuatu yang luar biasa Demikian pula Seluruh manusia Minta kepada Allah keamanan Seluruh Bahkan para nabi saja Minta kepada Allah keamanan Ini dia Nabi Yusuf Berkata kepada Kedua orang tuanya Ketika keluarga nabi Yusuf Ayah ibunya Kakak dan adik-adiknya Pada masuk semuanya Ke kota Mesir Maka nabi Yusuf pun Kemudian Menyambut mereka Dan berkatalah Silahkan masuk kota Mesir Insya Allah Kalian aman Allah juga berfirman Menyebutkan tentang Nabi Musa yang ketakutan Saat dikejar oleh Fir'aun Ketakutan beliau Pergi ke Madian Ya Kemudian Nabi Musa pun Ya Diberikan ketenangan Jangan Takut La takhaf Innaka minal aminin Kamu jangan takut Kamu termasuk Orang-orang yang aman Ya Nabi Musa ketika disuruh Pergi untuk mendakwai Fir'aun Nabi Musa khawatir Allah pun juga Mengatakan Jangan takut Ya engkau termasuk Orang-orang yang aman Saudara-saudaraku sekalian Azan ya Allah Waya'akum Kemudian yang akhir Al-ibadah Ibadah La yata'atal qiyam biha Ala wajhia ila Fi dhillil aman Bahkan ibadah pun Tidak bisa kita lakukan Dengan enak Dengan damai Dengan khusyuh Dengan tenang Keculi dengan adanya keamanan Ya tidak Kalau kita beribadah Dalam keadaan tidak aman Kira-kira Tenang gak ibadah kita Pak Tidak tenang Kita sholat Takut ditembak Kita sholat Ya takut ada Motor kita takut Dicuri orang Misalnya banyak curahan mor Pergi ke masjid Pulang Pulang dari masjid Motornya hilang Ada lagi orang yang Pergi ke masjid Kerjaannya Nyariin sendal baru Pak Pulang buat sendal jelek Ya Pergi pakai Pakai sendal jelek Pulang-pulang pakai sendal baru Nah kita juga Jadi gak aman kan Segitu aja Kita merasa gak aman Jadinya apa Udah lah Kalau pergi ke masjid Pakai sendal jelek aja Gak usah pakai sendal Bagus Nanti ditukar orang Katanya Padahal kan pergi ke masjid itu Masya Allah kan Harusnya kan Masya Allah Pakai sendal yang bagus lah Dikit Kenapa Ini dalam rangka ibadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi masalahnya Ketika tidak ada keamanan Banyak maling sendal Kita gak aman Itu baru maling sendal Gimana maling motor Gimana maling mobil Gimana kalau ternyata Banyak pembunuh Orang yang mau bunuh kita Mah Ya Akhal Islam Saudara-saudaraku sekalian A'azani Allah Al-Qa'ala berfirman Dalam surat Al-Baqarah Hafidhu ala salawati Wasolatil usta Wa kumulillahi qanitin Fa'in khiftum farijalan Aurukbana Fa'idha amintum Fadhkurullaha Kama allamakum Ma lam takunu ta'lamun Jagalah oleh kalian Salat lima waktu Terutama salat Wusta Yaitu salat asar Dan berdirilah Kepada Allah Dengan qanit Dengan kunut Dengan khusyut Dan jika kalian Merasa khawatir Ya ketakutan Silahkan salat Dalam keadaan berjalan Ataupun berkendaraan Dan apabila Kalian telah aman Maka berdikirlah Kepada Allah Sesuai dengan Yang Allah ajarkan Kepada kalian Disitu Allah Mengatakan Kalau keadaannya Takut Silahkan salatnya Terserah Sambil berlari Sambil Berjalan Sambil Apa namanya Naik kendaraan Tapi kalau kalian Sudah aman Lakukan salat Sesuai dengan Yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Artinya Kalau aman itu Ibadah pun Juga enak Kita bisa Melakukan Salat Sesuai dengan Syarat-syaratnya Tapi kalau Tidak aman Kita tidak bisa Melakukan salat Sesuai dengan Syaratnya Bahkan Akhi Di saat aman Da'wah Da'wah pun Akan semakin Mudah Untuk Menyebar Lihat Bagaimana Ketika Nabi Musa Berda'wah Di bawah Tirani Fir'aun Susah Sulit Sekali Tidak aman Tapi ketika Allah selamatkan Nabi Musa Dan kaumnya Dan Allah Tenggelamkan Fir'aun Dan tentaranya Dalam laut merah Aman Akhirnya Banyak manusia Yang masuk Kedalam agama Nabi Musa A.S Makanya Keamanan itu Ya akhi Azani Allah Wa yakum Nikmat yang Sangat besar Sekali Terima kasih